Lebih afdol mana urusan akikah dengan menggunakan paket akikah yang sekarang banyak tersedia jasa-jasa online? Apakah lebih afdol disembeli sendiri oleh orang tua? Tujuannya memang banyak diantaranya akikah mendatangkan orang di rumah. Agar tahu jangan tiba-tiba gede, lo ini anak Sapa. Mau menyaksikan kajian Bu Yahya tanpa biaya internet? Segera pasang parabola Al-Bajah TV di rumah Anda. Bebas biaya bulanan dan tanpa koneksi internet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala ala sayyidina muhammad. Mohon maaf izin bertanya Bu ya. Lebih afdol mana urusan akikah dengan menggunakan paket akikah yang sekarang banyak tersedia jasa-jasa online? Apakah lebih afdol disembeli sendiri oleh orang tua atau boleh menggunakan paket akikah Bu Yahya? Paket akikah kita bayar kemudian jasa. Siapa yang mau bagi-bagi? Tahu jadi, jadi dikirim. Dikirim masak? Iya. Baik, ini ya. Bismillah. Yang paling bagus adalah yang paling, sekiranya Anda tidak repat, Anda kemudahan. Dan memang sebaiknya, sebaiknya, sebaiknya. Tapi kalau Anda tidak bisa mengambil yang ini, tidak harus Anda. Akikah Anda kerjakan sendiri. Sampai itu dianjurkan agar tulang-tulangnya tidak dipatahin. Kemudian masakannya yang lezat, biar akhlak anaknya lezat. Diberbanyak kuahnya agar semakin merata. Orang diundang ke dalam rumah, bukan dikirim. Itu adalah yang terbaik. Kita memasak sendiri, masakannya enak. Orang kita datangkan ke rumah kita, agar jadi saksi bahwasannya itu anak kita. Itu kalau kita bisa. Ada orang tidak bisa, karena saya sibuk kerja pagi siang, malam, dan sebagainya. Buruh-buruh masak, rumah saya, rumah. Ada S, S, apa namanya? Saya banyak duit, rumah saya. Banyak rumah kecil, gitu lah. Sangat sederhana, gitu lah. Kalau saya undang orang, gak yang kerepotan, dan sebagainya. Sudahlah, Anda bisa peserahkan ke orang untuk masak dan dibagi-bagi sah-sah saja kok. Itu adalah tingkat-tingkatnya. Jadi kalau afdolnya yang paling utama, jika Anda mampu, ya lakukan di rumah. Sehingga tidak ada yang tertinggal sedikit pun daripada daging-daging tersebut. Itu sebisa mungkin. Kalau tidak bisa, apa yang Anda lakukan. Bahkan mungkin Anda terlalu sibuk, Anda peserahkan ke pondok samping rumah Anda, tolong saya ini, saya punya kambing dua, ini berasnya, ini bawangnya. Tolonglah masak sana, kasihkan. Itu adalah orang. Cuman, kalau seandainya Anda bisa, tujuannya memang banyak di antaranya. Akekah mendatangkan orang di rumah. Agar tahu, jangan tiba-tiba gede. Loh ini anaknya siapa? Gitu ya kan? Biar jadi saksi, doa, dan seterusnya. Dan juga membangun keakrapan dengan tetangga, seperti itu. Jadi masalah boleh-bolehnya. Kemudian setelah itu mana yang lebih bagus? Tergantung kondisinya seseorang. Ada sebagian orang yang tidak mungkin, wah ini, saya mau masak. Aduh, masakan saya itu memang super asin selalu. Saya karena sering marah-marah sama suami. Jadi kan kita, kadang orang yang ada unsur stres kan, jadi tidak masin-asin. Atau, saya terlalu bahagia nanti. Nanti tidak isi. Jadi mungkin kalau bukan ahlinya juga repot, masakan tidak enak juga orang tidak makan. Intinya, mana yang lebih masalah anda lakukan? Kalau ma'al sah terbaik, ada yang tadi yang kami sebutkan. Wa'allahu'a'lam bisawak.